Halo guys, welcome back di channel Agustin Gaming Hari ini di test server ada hero baru Legends ya Ember Irritel Sebelum lanjut jangan lupa buat di subscribe dulu channel ini Di like, di komen, dan juga di share Sebelum itu nih ada info dulu buat gacanya Nih kalian bisa pilih ya Mau itu Irritel, mau Elise, atau mau Eosylvanas Sekarang sudah bisa pilih mana yang kalian pengen gaca hero Legendsnya Kita langsung ke hero Nah, Ember Irritel guys Dia masuknya Hybrid Martial Chaos ya Martial Chaos nih bos, senggol dong Ini tampilannya, buh, lihat ya Sangat memukau nih, ada api-apinya gitu Leo-nya juga keren banget Irritelnya punya tato sampai ke paha Cuman ini, bener gak sih? BH-nya beda warna ya guys ya Oke Kita langsung saja Nah Disini kita Kalian bisa Ininya, apa namanya? Nah, kita denger suaranya dulu Nah Ya, kita denger dulu nih Ini skill Nah Dero-dero-dero-dero-dero disana gitu ya Ini gak ada animasi Yang ini Sekali lagi Nah Itu Leonya mengaum guys Kayak ini Gitu doang Dan ini ultinya Nah ya Kalau kita pakai animasinya oke kita langsung aja ke skillnya disini ya pasif sylvan sedows namanya kita baca setiap 9 kali lawan menerima damage basic attack ember iritel dia akan mengabaikan kekebalan crowd control menyebabkan stun selama 3 detik dan menyerap 300 energi jadi nih si kalau musuhnya punya anti cc ini bakalan tembus nih sama iritel ya setiap 9 kali menerima si lawannya menerima basic attack guys terus ada stunnya 3 detik dan menyerap energi mereka 300 menyerap energi 300 guys ya terus level 2 nya penguatan hp untuk semua semua rekan tim mendapatkan hp plus 3% semua tim guys ya level 3 nya meningkatkan energi yang diserap menjadi 400 dari 300 jadi 400 guys terus level 4 nya setiap 15 kali lawan menerima damage dari basic attack mereka akan terluka parah cenah ya musuhnya teh semua atribut mereka saat ini termasuk attack defense critical rate peningkatan damage dan pengurangan damage tidak dapat melebihi 80% dari atribut dasar mereka guys jadi kalau 15 kali menerima basic attack dari si ember iritel ini atribut musuhnya itu tidak bisa melebihi 80% dari atribut dasar mereka berarti sudah kehilangan 20% atribut ya musuhnya ini gak bisa nambah gitu dari cuma sampai 80% aja level 5 nya penguatan attack untuk semua ada penguatan hp dan ini penguatan attack guys semua rekan tim mendapatkan plus 3% plus 3% ya attack level 6 attack defense critical rate peningkatan damage dan pengurangan damage lawan yang terluka parah tidak dapat melebihi 60% dari atribut dasar mereka kalau tadi kan tidak dapat lebih dari 80% sekarang tidak dapat lebih dari 60% ya ini animasinya udah bagus ya dari satu skill satunya udah bagus guys ini infernal onset namanya skillnya ya buff pasif buff ember iritel menembakkan 2 anak panah dan leo menyerang sebanyak 2 kali dengan basic attacknya setiap kali ember iritel dan leo memberikan damage dengan basic attack mereka memiliki 12% peluang untuk melukai target 12% peluang guys menyebabkan stun selama 2 detik dan meningkatkan damage yang diterima mereka sebesar 10% secara permanen dapat di stack hingga 3 kali terus level 2 nya leo menyerang sebanyak 3 kali dengan basic attack kalau tadi kan 2 kali ya sekarang jadi 3 kali level 3 nya ember iritel menembakkan 4 anak panah dengan basic attack nah itu juga nambah tadinya kan 2 anak panah level 3 nya jadi 4 anak panah ya kita lanjut nih ini ada animasinya nah kita baca leo melepaskan rawungan pertarungan meningkatkan critical rate sebesar 30% dan hit rate sebesar 60% untuk semua untuk rekan tim hit rate itu apa ya sambil mengonversikan 50% damage yang diberikan oleh basic attack rekan tim menjadi hp untuk dirinya berlangsung selama 10 detik 50% mengonversikan itu kan kayak menggabungkan gitu ya guys 50% dari basic dari basic attack ini guys rekan tim bagus ya jadi hp loh jadi hp untuk dirinya level 2 nya mengubah 100% damage yang diberikan oleh basic attack rekan tim menjadi hp untuk dirinya dari 50% jadi 100% gak tuh guys ya level 3 nya meningkatkan critical rate rekan tim sebesar 60% critical rate ya kalau tadi 30% level 3 nya jadi 60% ya bagus guys sumpah apakah ini bisa dibilang OP ya kita baca dulu ada hunter smart ini nama skill berikutnya ya saat pertarungan dimulai menembakkan panah penanda ke lawan terdekat memberikan damage setara dengan 140% attack menyebabkan stun selama 3 detik dan menandai mereka sebagai target buruan tapi lawan terdekat ya guys ya terus amber irritail menggunakan skill ini kembali ketika target yang diburu tereliminasi kalau targetnya udah mati dia memburu lagi musuh yang lain gitu guys level 2 meningkatkan damage menjadi 155% tadi 140 ya level 3 mengurangi tingkat pemulihan hp dan shield target sebesar 60% buset mengurangi tingkat pemulihan hp dan shield sebanyak 60% guys ya level 4 mengurangi tingkat pemulihan hp gila jadi 80% coy nih dari 60% jadi 80% ya menguranginya mantap sekali itu guys oke ini ultimatenya namanya the hunt begins nah kita baca ya ini burst ya ultimatenya burst guys amber irritail membuat meriam memberikan damage area efek setara dengan 320% attack sementara itu leo menyerang target lawan memberikan damage setara dengan 75% attack nih meriam ya efeknya ini area guys damage area guys nih terus kita baca lagi mana tadi ada disini mode canon amber irritail tidak dapat bergerak namun memperoleh kekebalan terhadap efek pengubahan status hero charm tahun atau mengubah target oh pas bikin meriam itu dia gak gerak tapi dia kebal terhadap efek pengubahan status hero jadi gak bisa di charm gak bisa ditahun atau kalau ini kan kalau dari support itu kita bisa berubah jadi kucing yang si Angela itu nah ini dia kebal terhadap hal itu guys serta sebagian besar efek control anti CC juga dia juga memberikan 40% tambahan damage menambahkan memberikan 40% tambahan damage dalam mode ini amber irritail terus-menerus mengonsumsi energi untuk melancarkan basic attack yang menembakkan beberapa anak panah tanpa tidak serangan oh tapi energinya jadi boros gitu ya setiap basic attack memberikan 20% eh 12% tambahan damage basic attack secara permanen mode cannon berakhir ketika energi habis gitu jadi ini ini kan ngeliat ya tuh nah pas jadi meriam ini dia diem mungkin gitu ya mode cannon itu ya nih pas dia ngeluarin meriam tuh kan tapi dia anti CC gitu ya guys ya dan juga ini mengonsumsi banyak energi dan mode ini cannon itu berakhir ketika energinya habis nah guys gitu level 2 amber irritail memperoleh 460 energi saat pertarungan dimulai amber irritail memperoleh 460 energi saat pertarungan dimulai level 3 meningkatkan damage yang diberikan meningkatkan damage yang diberikan oleh amber irritail dalam mode cannon sebesar 50% meningkatkan damage yang diberikan oleh irritail dalam mode cannon sebesar 50% mode cannon itu ini kali ya yang kayak dia diem gitu tuh pas bikin meriam apa yang mana ya mode cannon itu guys tidak ada disini oke jadi begitu intinya menurut akuma ini bagus ada penguatan hp untuk tim penguatan attack untuk tim terus mengonversikan basic attack tim menjadi hp buat dirinya 50% sampai 100% guys ada anti anti cc kebal terhadap segala macam bagus menurut aku tapi kembali lagi aku cuma bacain doang ininya guys nah ada kita baca aja ya ini peselnya saat target menerima damage setara dengan 10% max hp mereka amber irritail secara permanen memperoleh 6% attack tambahan dapat di stack hingga 30 kali dapat di stack hingga 30 kali gelo amber irritail memulihkan 24 energi setiap kali target menerima damage basic dari basic attack memulihkan energi dia guys amber irritail memulihkan 36 energi oh dari dari 24 jadi 36 ya nah ini solve vesselnya guys itu ya nah jadi udah deh segitu aja reviewnya hari ini kalau menurut aku bagus kayaknya bisa OP juga tapi menurut kalian nanti gimana ya oke